Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara Internasional Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2019 kembali digelar untuk ke-21 kalinya di Bali Zidang JCC Senayan, Jakarta Pusat pada 24 hingga 28 April 2019 yang diikuti sekitar 1.700 peserta dari seluruh Indonesia. Berbagai produk handicraft hasil kerajinan dan karya anak bangsa dipajang di acara ini. Salah satunya yang menarik perhatian saya, tas unik yang berasal dari limbah triplek. Triplek bekas yang menurut sebagian masyarakat adalah sampah yang tak terpakai. Tapi di tangan seorang prajin Donny Gunarto, triplek bekas mampu menjadi produk yang nilai jualnya tinggi seperti Tridolbeck ini. Nama brand tersebut diambil dari singkatan triplek brodol. Brodol dalam bahasa Jawa diartikan sebagai bekas yang telah menggelotok di atap-atap rumah namun bertahan hingga puluhan tahun tidak rapuh oleh tempatan alam. Lili Minarti seringnya menyebut sebagai bahan yang terseleksi oleh alam. Di awal itu kan sebenarnya desainernya itu adalah suami saya sendiri. Awalnya dia adalah interior mobil ya. Nah untuk mobil-mobil klasik, mobil langsung lewat dengan gasbor, panel-panel kayu yang ada di mobil, di biduk pejabat yang menemani suami untuk memasang gasbor itu. Mereka minta dibuatkan sesuatu untuk bisa digunakan nanti. Semoga itulah timbul itu untuk memasang gasbor itu. Produksi kami ini sudah berjalan dua tahun. Pada sebelumnya kami hanya membuat untuk pribadi saja. Kualisi-kualisi kami itu sudah berumur 25 sampai 30 tahun. Dan ini sangat kokoh, tidak dimakan rakyat dan tetap baik. Perawatannya cukup dilap saja dengan kain panel. Tapi mayoritas itu muat untuk buah HP, dompet kecil, kunci mobil atau kunci motor, dan kartu-kartu ATM cukup. Untuk harga kami kalarkan dari mulai Rp500, ada Rp300.000.000 di gagal, cuman banyak orang dimiliki mulai Rp300.000.000. Jadi Rp500.000 sampai Rp2.500.000.000. Untuk proses pembuatan itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau tidak diketahui, selesai, yang agak sulit biasanya tergantung dengan cuaca. Kalau cuacanya tidak panas, kita tidak bisa menempat. Otomatis tertunda. Namun kalau kita lagi menempat, tiba-tiba hujan atau berimis, itu dapatnya akan kurang bagus dalam sumprotan ini. Makanya kita sama tergantung dengan cuaca panas. Harapan saya, ke depannya dari hasilinan Rp1 ini, dan semakin banyak bayar, terutama ada bayar dari luar negeri. Otomatis produk saya sudah mulai dikenal oleh masyarakat seluar Indonesia. Indonesia memiliki karismi yang luar biasa, yang bisa dimanggakan oleh Indonesia sendiri, dan tidak perlu jauh-jauh ke luar. Kita bisa.